Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Johan. Mas Johan di Magelang yang menceritakan tentang satu pengalaman bersama salah satu sahabatnya itu namanya Hidir. Kejadian ini juga udah lama, terjadi di akhir tahun 90-an. Dimana pada saat itu Mas Johan sendiri masih SMP. Nah Hidir ini adalah teman SMP-nya Mas Johan. Teman satu kelas juga teman satu tempat duduk gitu. Yang Mas Johan tahu dari Hidir ini adalah dia itu usianya lebih tua kurang lebih sekitar 2 tahun dari Mas Johan. Mukanya pun terlihat lebih tua dari teman-teman di kelasnya. Tapi Hidir ini anak yang baik, anak yang sederhana dan ya dewasa juga. Dia itu nggak suka yang iseng-iseng, dia itu nggak suka yang ikut-ikutan kayak gitu ya. Jadi Mas Johan sendiri itu kenapa memilih duduk dengan Hidir tadi itu? Karena perasaan nyaman. Cuman memang yang agak sedikit mengganggu kadang itu adalah masalah pakaiannya. Mas Johan pun bisa menilai begitu ya. Mas Johan dengan pakaian yang lumayan cukup bagus pada saat itu. Sementara si Mas Hidir pakaiannya itu jauh di bawah, bukan jauh di bawah sendiri. Tapi di bawah standar. Bajunya itu boleh dibilang nggak pernah disetrika. Celananya juga udah ngelipat-ngelipat kayak gitulah. Dan sesekali baunya itu kurang enak. Tapi ya namanya usia segitu gitu ya. Mas Johan sendiri nggak terlalu memikirkan hal-hal semacam itu. Hal-hal yang dianggap mengganggu. Itu dibiarkan udahlah biarin aja gitu. Yang penting aku itu punya temen Hidir ini. Dia itu anaknya asik, sederhana, santai. Nggak macem-macem. Dan ibunya Mas Johan juga udah kenal sama Hidir. Nah sebelumnya Mas Hidir ini sempat dibawa ke rumahnya Mas Johan. Maksudnya main ke rumahnya gitu ya. Terus pas orang tuanya Mas Johan ngelihat. Itu sempat agak ya ada perasaan ilfil atau gimana gitu. Han, temenmu kok kayak gitu banget gitu. Kayak gitu banget gimana bu. Itu mukanya tuh kok kayak mukanya udah tua gitu ya. Dibilangnya seperti itu. Mukanya udah tuh Mas Johan itu ketawa gitu. Tapi Mas Hidirnya nggak disana. Waktu itu udah pulang. Iya mukanya kok kayak udah tua begitu. Terus bajunya tuh kayak gitu. Kayak kotor kata si ibunya. Iya bu Hidir memang seperti itu anaknya. Ya Mas Johan itu asal ceplos aja gitu ya. Dia itu dari ya bu namanya orang gitu ya. Dia dari keluarga yang tidak mampu kata si ini. Oh begitu. Tapi kamu nggak keganggu main sama dia. Nggak sih bu. Dia itu orangnya baik kata si Mas Johan. Oh ya sudah. Ibunya pun nggak mempermasalahkan ya. Setelah itu gitu ya. Sampai akhirnya di main yang kedua ibunya pun mulai ya berkomunikasi gitu ya. Nah Hidir rumahnya tinggalnya di mana? Saya tuh tinggal di deket pasar ini bu kata si Mas Hidir. Saya tinggal di deket pasar di situ. Oh di deket pasar ya berarti rame terus di situ. Iya bu rame terus kata Mas Hidirnya. Oh ya sudah. Di situ pun ibunya tampak apa ya. Boleh dibilang kayak agak sedikit nggak betah atau apa. Tetapi Mas Johan itu nggak mengorek lebih masalah tersebut. Sampai akhirnya baru beberapa hari. Kemudian ibunya itu bertanya lagi. Membahas masalah itu lagi. Kan temenmu si Hidir itu. Itu beneran dia itu nggak nakal katanya. Nggak bu dia itu orangnya baik. Soalnya memang terlihat dari mukanya itu lebih tua gitu. Ibunya itu ada khawatir. Nanti takutnya ini tuh cuma di Mas Johan itu mohon maaf ya. Kayak istilahnya tuh kayak dibego-begoin doang gitu. Dimanfaatin atau apa. Kamu nggak pernah ini ya dimintain uang atau apa sama dia. Nggak pernah bu kata si Mas Johannya. Nggak pernah bu. Idir itu memang ya dia itu apa ya. Ya ininya tuh sedikit gitu ya. Uang sangunya sakunya itu sedikit bu. Tapi nggak pernah minta kata si Mas Johannya. Oh gitu ya. Oh ya sudahlah gitu. Udah ibunya tuh mungkin penasaran dengan suatu hal. Tapi ada sesuatu yang ditahan-tahan untuk menanyakan langsung ke si itu gitu ya. Ke Mas Johan. Bisa jadi ibunya tuh sebenarnya. Kan udah cari temen yang lain aja kayak jangan dia gitu. Mungkin seperti itu. Tapi hal itu nggak pernah keluar dari mulut ibunya Mas Johan. Sampai suatu hari di kelas 2 SMP. Mereka tuh akrab dari kelas 1 gitu. Kelasnya tuh nggak pindah. Masih sama. Kelas 2 SMP. Mereka pun makin dekat. Makin akrab gitu ya. Sampai akhirnya. Mas Hidir pun. Eh bukan Mas Hidir. Mas Johan pun ngomong sama Hidir. Sebelumnya awal-awal. Mas Johan itu juga sempat ya berpikiran negatif gitu ya. Memandang sebelah mata sahabatnya tersebut. Si Mas Hidir. Jadi kayak nggak pernah kepikiran untuk main ke rumahnya. Karena ngeliat aduh tampangnya Hidir aja seperti itu. Gimana di rumahnya gitu. Ada kepikiran semacam itu. Sampai akhirnya. Karena rasa penasaran tadi udah jenuh dengan segala sesuatu. Satu hal sih yang sebenarnya. Ini aku temenan sama Hidir itu udah lama. Udah 1 tahun lebih gitu ya. Udah hampir 2 tahun. Tahun kelas 2 SMP juga udah mau habis. Tapi belum sekalipun aku main ke rumahnya. Suatu siang ngobrol. Hidir main yuk ke rumahmu kata si Mas Johan ya. Tapi rumahku nggak bagusan kata si Mas Hidir ya. Rumahku nggak bagus. Rumahku kotor. Dan ya karena rumahku deket pasar kata si Mas Hidir. Ya nggak apa-apa. Hidir sebentar aja gitu. Aku pengen tahu rumahmu itu dimana. Mas Hidir pun ya sudah terserah kamu. Kalau misal mau main. Ya udah nanti pulang sekolah main ke tempatku. Akhirnya main lah. Sepulang sekolah. Mas Johan sama Mas Hidir. Pulang sekolah itu jalan kaki. Ambil jalur yang berbeda menuju ke rumahnya si Mas Hidir. Ya begitu sampai di daerah pasar situ memang. Nah ya namanya pasar tradisional gitu ya. Pasti kondisinya ya kurang lebih seperti itulah. Sampailah di rumahnya Mas Hidir. Itu adalah sebuah rumah kecil di pinggiran pasar di sana. Rumah kecil nggak semacam ruko-ruko seperti itu. Tapi ini loh. Rumahnya itu rumah bedeng. Bukan rumah dari tembok permanen kayak gitu. Nggak. Bener-bener rumahnya itu rumah. Rumah-rumah bedeng. Rumah-rumah tambalan. Beberapa bagian itu juga ada yang ditutup pakai banner kayak gitu doang. Itu bener-bener kayak gitu rumahnya. Mas Johan sesaat gitu ya. Aku menyesal main ke rumahnya Hidir. Rumahnya ternyata gini banget. Mas Johan itu sudah membayangkan rumahnya Hidir itu nggak bagus. Begitu sampai di sana. Itu malah justru di bawah yang dibayangkan. Ini lebih, mohon maaf ya, lebih jelek dari yang dibayangkan sih Mas Johan. Mas Johan pun mau masuk aja itu ragu gitu. Aduh ini di dalam kayak gimana ya. Di dalam ya. Sampai akhirnya. Karena Mas Hidir. Ayo kan masuk sini, masuk sini. Waktu itu rumahnya Mas Hidir itu sepi. Nggak ada siapapun. Pintunya pun dari pintu ini ya. Apa bambu gitu. Pokoknya masih kayak gitu banget. Dibuka, jegrek, masuk ke sana. Mas Johan itu agak-agak kagum. Hah? Jadi rumahnya Mas Hidir di dalamnya itu bersih banget. Ternyata itu begini. Bener-bener kayak gak habis pikir sih ya Mas Johan. Rumahnya dari luar itu kan gubuk-gubuk seperti itu ya. Ada banner-banner yang ditempel-tempelin gitu. Atapnya juga kayaknya pakai enggak tahu asbes, enggak tahu pakai seng. Itu pun kondisinya udah seperti itu. Cuman di dalamnya ternyata di tembok. Dalamnya itu tembok bener-bener tembok. Solid, disemen, bersih. Catnya pun warnanya putih, bersih. Disana ada beberapa foto. Keluarganya disitu jadi tahu. Oh ini orang tuanya Hidir gitu ya. Oh ini orang tuanya. Ada keluarga-keluarga yang lain seperti itu. Cuman apa? Yang namanya sofa disana gak ada. Itu bener-bener kosong gelaran. Ada satu kamar disitu mirip kayak rumah petak. Ya rumah petak gitu ya. Begitu masuk itu ada ruang tamu tapi tanpa sofa. Cuman ada tikar ya waktu itu ya. Ada tikar masuk ke dalam itu ada kamar satu. Kebelakangnya itu area dapur sama area cuci-cuci. Nah di belakang itu masih ada tanah kecil itu buat kayak area jemuran semacam itu. Mas Johan itu bengong gitu ya. Mas Hidir disana itu ketawa gitu ya. Kenapa kan? Kamu kenapa? Kata si Mas Hidir. Dir, rumahmu itu aneh dir katanya. Kata si Mas Johan. Aneh kenapa? Bu, yo kalau bikin rumah jangan aneh-aneh begini. Kata si Mas Johan. Ya anehnya tuh aneh kenapa? Mas Hidir yang ngomong seperti itu pun sambil ketawa. Rumahmu ngapain sih dibungkus begitu ya? Dibungkus pake kayak beginian di luarnya tuh lusuh kumuh seperti itu. Sementara di dalamnya ini tuh bagus kayak gini. Bersih Dir. Itu bersih bener-bener bersih rumah di dalamnya itu. Aku gak habis pikir gitu. Bahkan si Mas Johan begitu masuk ke rumah tersebut. Itu bawaannya tuh pengen rebahan di atas tikar disitu yang ada di ruang tamu. Aku beneran gak habis pikir Dir. Ya gak tau ini ide orangtuaku. Lah orangtuamu dimana? Nanya kan. Biasanya sih mereka jualan. Bapak itu kerja di pasar sana sebagai kulit panggul. Ibu itu hari ini tutup. Harusnya itu ibu jualan rujak di depan. Kata si itu. Kata si. Oh biasanya jualan rujak. Oh pandesan ada meja yang dimiringin di depan situ. Iya. Ibu itu biasanya jualan di sana. Tapi hari ini lagi tutup. Jadi yaudahlah gitu ya. Kata si Mas Sidir. Tadinya rencananya mau tak bikinin rujak buat kamu. Dalam hatinya Mas Johan. Aku kalau misal ya masih kayak sesuatu yang aku lihat dari luar begitu ya. Aku dikasih rujak. Aku gak mau. Aku gak doyan. Tapi itu cuma dalam hatinya Mas Johan doang. Mereka pun ngobrol-ngobrol di sana sampai akhirnya. Mas Sidir itu menceritakan tentang sesuatu. Ngomong sesuatu. Kamu kalau misal ada waktu. Coba deh nginep di sini. Kata si Mas Johan. Kata Mas Sidir. Kalau misal orang tuamu membolehkan. Kalau misal kamu gak dilarang. Mas Johan kan jaga gengsi. Ya boleh dong. Namanya nginep di tempat temen. Masa gak boleh. Aku setiap malam minggu juga begadang di tempat temen. Nanti pulang-pulang itu pagi. Padahal Mas Johan itu gak pernah. Boleh dibilang. Gak boleh sama orang. Bukan gak boleh ya. Tapi gak berani. Hal itu tuh gak biasa. Bagi Mas Johan. Orang jam 9 aja udah tepar. Udah ngantuk. Tapi ngomong di depan Mas Sidir. Untuk jaga image. Itu bilangnya. Alah. Kayak gini. Gampang lah nanti aku nginep di sini. Sampai akhirnya udah. Hari itu pun selesai. Mereka di sana kurang lebih sekitar 2 jam. Begitu mau pulang. Mas Johan ketemu sama ibunya Mas Sidir. Ibunya Mas Sidir itu ya perempuan biasa. Sederhana. Seperti pada umumnya. Terus pamitan. Mereka pun. Si Mas Johan pun pulang. Mas Sidir nawarin. Han mau diantara atau gak usah. Udah lah gak usah. Aku tinggal jalan aja ke situ. Sebentar juga sampai. Akhirnya pulang lah Mas Johan. Di sana begitu pulang. Ibunya kan negur ya. Han kamu kok pulangnya sore banget. Dari mana? Bu. Aku mau cerita. Kata si Mas Johan. Kamu mau cerita apaan? Aku habis main ke rumahnya Kidir bu. Lah terus gimana? Rumahnya kayak gimana? Bu. Rumahnya itu aneh gitu kan. Aneh kenapa? Di lu. Apa namanya? Ceritanya tuh begini. Pas aku datang ke sana. Itu rumahnya bu. Aduh. Itu kasian banget bu. Eh rumah bedeng bu. Pakai ya. Kayak gitulah. Barang-barang bekas gitu. Yang ditempel-tempelin di luar kayak gitu. Hmm pantes aja ya gitu ya. Pantes aja. Ya ngeliat Kidirnya juga begitu. Terus si Mas ininya. Mas Johan. Bu tapi ntar dulu ceritaku belum selesai. Begitu aku masuk ke dalam bu. Ini rumah-rumah kita kan ya bagus lah bu ya. Besar seperti warga-warga yang lain disini. Ya ini bersih lah bu. Tapi rumahnya Kidir itu lebih bersih dari rumahnya. Dari rumah ini bu. Nah disini punya. Masa sih gitu. Gak mungkin. Beneran bu. Lah gimana orang bedeng-bedeng kayak gitu kok bisa bersih. Debu kan gampang masuk atau apa. Itu dia bu. Di bagian dalamnya. Rumahnya itu tuh di semen bu. Di semen bagus. Halus. Rapi. Lantainya pun. Di keramik atau apa ya. Pokoknya lantainya itu udah bagus. Dan kondisi lantainya itu bersih banget bu. Gak ada satu semut pun disana. Bener-bener. Lantainya itu dipegang itu gak lengket. Kata si mas Johan. Itu enak bu disana. Bu aku. Ya aku juga gak nyangka. Akhirnya cerita juga. Ibunya Kidir. Ternyata jualan rujak. Cuman hari itu. Memang dia lagi gak jualan. Si ibunya juga ngomong sama si mas Johan. Dan kamu nanti kalau misalnya disana dikasih rujak atau apa. Takutnya itu kotor atau gimana. Kamu gak usah lah. Gak usah mau. Kata si ibu. Bu. Awalnya aku juga berpikir begitu. Kalau rumahnya dilihat dari luar. Bedengan begitu. Aku gak mau bu. Tapi begitu. Aku ngeliat di dalamnya. Terus aku tadi juga sempat pipis ke sana. Kamar mandinya pun bersih. Wangi. Tempat cuci-cucinya di belakang. Itu juga semuanya itu bersih bu. Ah masa sih ibunya ya kayak gitu lagi. Gak percaya lagi. Sampai akhirnya tuh begini bu. Aku kalau boleh. Aku itu pengen sekali-kali nginep di rumah temenku bu. Alah kamu gak usah macam-macam nanti kamu nginep-nginep kayak gitu. Ikut minum-minum atau apa kayak gitu. Enggak, enggak, enggak. Kata ibunya. Bu. Aku gak akan minum-minum bu. Aku mau nginepnya itu di rumahnya Kidir. Kidir itu bukan anak yang seperti itu. Dia itu anak yang baik. Anak yang sederhana begitu ya. Awalnya ibunya tuh siang itu pulang sekolah ibunya tuh masih menolak. Ya mas Johan itu agak sedikit kecewa gitu. Aduh. Gimana ya kecewanya tuh nanti aku malu sama Kidir. Padahal udah bilang. Aku kapan aja. Aku sering begadang begitu kan. Itu rada-rada malu. Ayu dia apa? Kayak gitu terus bu. Aku pengen sekali-kali nginep di rumahnya Kidir. Bu disana. Bu. Belajar wis. Belajar. Kata si mas Johan ya. Ya kamu kesana tapi kamu bawa buku. Kata si ibunya. Ya bu. Ya bu. Boleh ya bu. Ya boleh. Malam minggu ini ya bu. Aku nginep di tempatnya Kidir ya bu ya. Ya sudah sana. Tapi ya belajar ya. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah minum-minum. Mabuk-mabuk. Itu kayak teman-temanmu kayak gitu. Jadi di waktu itu ada beberapa anak di kampungnya mas Johan. Itu mereka tuh masih SMP gitu ya. Tapi kayak gitu mereka tuh udah minum-minum kayak gitu. Di tahun-tahun segitu itu masih lumayan cukup banyak lah. Ibunya gak mau seperti itu. Mas Johan meyakinkan ibunya akhirnya mengizinkan. Nah singkat cerita malam minggu Mas Johan pun dari sepulang sekolah itu udah ngomong sama Kidir-Dir. Nanti malam aku ke rumahmu ya kata si ini. Ya sudah kamu mau nginep di tempatku. Iya aku mau nginep di tempatmu. Ya sudah kamu tinggal datang aja kata si Mas Johan. Eh kata Mas Kidirnya. Pulang sekolah langsung mereka pulang bareng terus habis itu misah ya Mas Johan langsung pulang. Nah sekitar jam 7 malam berangkatlah. Jalanlah Mas Johan menuju ke rumahnya Kidir tadi. Pasar yang saat siang Mas Johan kesana itu lumayan cukup rame. Malam harinya itu sepi. Ya namanya pasar gitu ya. Malam hari itu sepi. Ya tergantung pasarnya juga. Itu di pasar tersebut itu malam hari sepi. Ada beberapa penerangan di sana. Ada beberapa bulam yang dinyalain dari pihak pasar tersebut ya. Ada penerangan lah cukup. Singkat cerita tibalah di rumahnya Mas Johan. Jadi begini ini pasar tradisional. Ada jalan. Nah rumahnya Mas Sidir itu di deket jalanan ini. Bener-bener ngadep ke arah pasar disitu. Sampailah Mas Johan disana. Disitu Mas Sidir sama bapaknya sama ibunya itu lagi duduk di teras. Mas tiga-tiganya. Mas Sidir itu anak satu-satunya. Jadi Mas Sidir punya adik. Cuman adiknya itu udah meninggal. Mereka bertiga duduk di teras sana. Mas Johan pun ya agak kaku gimana gitu ya. Terus Mas Sidirnya langsung. Mas Sidirnya langsung menyambut. Weh Johan katanya Johan. Dir gitu. Pak, bu, salim dulu begitu kan. Sama bapaknya Mas Sidir. Mas Sidir itu ya orangnya itu kurus, tinggi. Ibunya ya begitu seorang perempuan yang sederhana lah. Mereka itu dari senyumnya itu bener-bener nyaman gitu ya. Senyum yang tulus menurut Mas Johan. Orang tuanya itu nak Johan gitu manggilnya. Nak Johan mau nginep disini kata si bapaknya. Jui pak, iya pak. Saya tuh rencananya mau nginep disini. Di rumahnya Sidir. Ya tapi rumahnya seperti ini Mas. Aduh gak apa-apa Pak. Rumahnya bagus-bagus seneng. Di dalam itu bersih kata Sidir. Akhirnya apa? Ini bapak sama ibunya pun masuk ke dalam rumah. Si Mas Johan sama Mas Sidir itu duduk-duduk di teras. Saat duduk di sana. Awal-awal itu santai-santai aja. Tapi begitu melihat ada beberapa ekor kecowak. Yang mulai berlalu-lalang di sana mencari nafkah. Mereka, eh si Mas Johan itu langsung. Dir, banyak kecowak dir gitu disini. Ya namanya pasar kata si Mas Sidirnya. Dir, masuk aja yuk, masuk aja yuk. Akhirnya apa? Mereka berdua pun masuk-masuk di ruang tamu disitu. Pintu yang tadinya terbuka itu ditutup. Soalnya takutnya kecowaknya itu masuk atau gimana. Ada jendela disitu. Jendelanya pun kelihatan reot gitu ya. Itu dibuka disana biar udara itu mengalir lah. Bapak sama ibunya itu di kamar. Gak tau mereka tuh lagi ngapain. Nah ini Mas Johan sama Mas Sidir itu disitu ya cerita-cerita lah. Ngobrol, ngalor, ngidul. Sampai suatu saat sekitar jam setengah sembilan malam. Mas Sidir itu menceritakan satu hal. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan bikin penasaran Mas Johan. Mas Sidir itu bilang. Han, kamu nanti malam mau ikut? Enggak, kata si Mas Sidir. Mau ikut apaan, Dir? Enggak usah yang aneh-aneh, Dir. Minum-minum ya, Dir. Enggak, bukan, kata Mas Sidir. Aku itu enggak, kayak gitu. Enggak, minum-minum. Dari mana aku punya uang buat beli? Kayak begituan, kata si Mas Sidir. Enggak, bukan itu. Nanti malam, ini kan pasar rame tuh. Ini kan pasar sepi tuh, kata si Mas Sidir. Nanti malam, pasar ini tuh rame. Terus rame apaan gitu? Orang jualan gitu. Bukan, pokoknya nanti lihat aja deh. Sebentar lagi, kata Mas Sidir. Belum lama kok. Malam ini kamu kesini niatnya begadang kan? Ya, aku pengen begadang. Aku itu, aku biasanya jam 9 udah tidur. Lah, katanya kamu sering begadang di tempat temen. Ya, kalau begadang di tempat temen, ya tetap bohong gitu buat mempertahankan reputasinya. Ya, kalau begadang di tempat temen sih, ya tak paksa-paksain. Cuma biasanya aku suka tidur duluan, kata Mas Sidir. Ya udah, malam ini kamu bertahan ya. Sampai jam 10 malam aja, kata si Mas Sidir. Ya oke, sampai jam 10 malam. Mereka pun ngobrol dan gak terasa dari setengah 9 sampai jam 10. Akhirnya apa? Begitu jam 10, Mas Sidir itu memang sebelumnya itu suka bolak-balik ngelihat ke arah jam. Ini udah jam berapa, ini udah jam berapa ya. Sampai akhirnya jam 10 malam, Mas Sidir itu ngajak Johan keluar. Johan, keluar yuk. Iya, ayo keluar. Nah, begitu keluar, Mas Sidir itu duduk di teras dulu di sana. Loh, katanya mau keluarga, kita tunggu di sini dulu. Mas Sidir pun diem aja begitu ya, celingak, celinguk, celinguk, celinguk. Kayak melihat sesuatu, tapi di sana itu gak ada apa-apa. Tapi Mas Sidir itu kayak mengamati gitu ya. Kayak nyari ada pergerakan atau apa. Mas Johan kan penasaran. Dir, kamu nyariin apa sih, Dir? Kata Mas Sidir, bentar lagi. Ada 1-2 ini udah dateng, kata si Mas Sidir. Apaan si Dir, apaan si Dir, nanya Han. Sampai akhirnya, Mas Sidir itu ngomong. Han, udah rame, kata si ini. Han, udah rame. Terus mau ngapain? Rame di mana, kata si Mas Johan. Itu di depan itu udah ada beberapa kecoak lagi ke situ. Dir, kita masuk aja yuk, Dir. Bentar, bentar, bentar Han. Ayo, Han. Ikut yuk, ayo, ikut. Akhirnya mereka pun jalan. Mas Johan pun agak-agak gimana gitu ya. Lewat diajak masuk ke dalam pasar. Nah, saat diajak masuk ke dalam pasar, si Mas Sidir itu, dia itu punya, pakai sabuk ya. Sabuk yang udah buluk semacam itu. Sabuk yang biasa dipakai sekolah. Itu pun celananya dipakai buat main malam itu. Nah, sabuknya itu dilepas sama Mas Sidir. Si Mas Johan itu disuruh megangin. Mas Johan kan bertanggung, Dir? Ngapain, Sidir? Kita emang mau ada apa sih? Kita mau ngapain? Kok aku disuruh megangin sabuk begini? Udah tenang aja, kamu ikut aja, kamu ikut aja. Ditarik sama Mas Sidir, ikut terus, ikut terus. Disitulah Mas Johan baru nyadar. Ternyata di pasar itu rame. Di pasar itu banyak orang lagi pada berdagang di Sidir. Perasaan pasar ini tadi sepi, Dir. Kok bisa rame, Dir? Udah, udah kamu ikut aja. Jangan dilihatin mukanya, jangan dilihatin mukanya, kata si Mas Sidirnya. Mas Johan pun, ya, Dir. Emang kenapa, Dir? Emang, Dir, aku takut, Dir. Beneran, Dir. Ini pasti nggak beres. Ini pasti nggak bener ini, Dir. Itu Mas Johannya itu udah panik sendiri. Karena tadinya sepi, kok tiba-tiba rame seperti ini? Apa yang terjadi? Gembrengseng orang ngomong gitu, pada ngobrol, layaknya pasar malam kayak gitu. Pasar yang dibuka malam hari, ada pembelinya, ada penjualnya. Mas Johan bingung, ininya dideketin lagi, bener-bener ya kayak pegangan deket banget. Dir, kita mau kemana? Tenang, kita mau ke pojok. Kita mau ke pojok atas itu. Akhirnya apa? Mas Hidir pun ngebawa Mas Johan ke sudut pasar. Kalau rumahnya Mas Hidir itu kan di ujung sini ya. Ini di ujung sana. Di depan situ, ada rumah warga lagi, nah di belakangnya itu ada kuburan di sana. Itu gara-gara ngeliat ada pohon besar, Dir, itu pohon, itu kuburan gitu. Yaudah, yuk, yuk, yuk. Ya, masih-masih Dir mengajak ke pojok yang satunya. Di sana, itu ada semacam kayak bangunan yang dijadikan kayak, bentuknya itu kayak semacam posko. Udah bangunan permanen, di semen kayak gitu ya. Kalau siang mungkin banyak orang duduk-duduk di situ. Malam itu tuh sepi, nggak ada siapa-siapa. Mas Hidir pun kesana, ngegandeng, narik pakai sabuk ya si Mas Johan. Nah, saat berada di sana, mereka berdua kan berdiri. Dir, ini punya siapa, Dir? Di situ udah ada nasi goreng. Nasi goreng, dua piring, plus ada minumannya. Minumannya itu ya kayak dilihat sepintas itu kayak semacam teh, begitu kan. Buat kita, kata si Mas Hidir. Dir, yang bener aja. Terus siapa yang ini, siapa yang jual, gitu kan. Udah, yuk, sini, 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 kata Mas Hidir. Duduk sini, duduk sini. Dimakan, dimakan. Mas Johan, awalnya itu nggak mau makan. Soalnya apa? Nggak tahu ini tuh nasi gorengnya siapa. Pesan aja enggak. Tahu-tahu ada di sini. Kalau misalnya ada racunnya atau apa, gimana gitu kan. Kalau misalnya punya orang, gimana? Itu Mas Johan sempat kepikiran. Melihat Mas Hidir itu, awis, tamtem-tamtem, cepat minum, glok-glok-glok, dimakan. Akhirnya Mas Johan, makan buruan, dimakan. Akhirnya dimakan, apa namanya, si nasi goreng tadi, sampai habis. Kenapa? Karena nasi goreng itu, kata Mas Johan, itu rasanya tuh enak banget. Dir, enak banget dir, gitu ya. Yaudah, kalau enak, habisin buruan, buruan. Waduh, cepat bener-bener makan itu, cepat banget. Karena saking enaknya, minum, glok-glok-glok, perut kenyang. Mas Johan, udah dir, dir, enak banget nasi gorengnya dir, gitu ya. Yuk kita jalan lagi. Dir, kita mau kemana lagi? Kita mau kemana lagi? Kita pulang, kata si Mas Hidirnya. Loh kok pulang, gitu kan? Yaudah kita pulang, yuk kita pulang, kita pulang. Nah, saat perjalanan pulang itu tadi, Mas Johan kan udah dipesenin, jangan ngelihat ke arah muka dari orang-orang yang ada di sana, dari orang-orang yang jualan di situ. Mas Johan itu ngelihat ke arah mereka, ya, karena lupa itu tadi, penasaran mereka itu siapa sih? Kok mukanya gelap-gelap semua, nggak terlalu kelihatan. Lama diperhatikan, begitu pindah ke, misal terakhir ngelihat seorang ibu-ibu kayak jualan di pasar biasa, mukanya itu ya bentuk muka orang, tapi gelap gitu ya, nggak kelihatan. Nah, begitu pindah, itu mukanya udah aneh-aneh semuanya. Yang ada di situ tuh, mukanya tuh muka-muka binatang, ya, kayak gitulah. Muka binatang, tapi bentuknya tuh misal kayak kepala babi, itu bukan kepala babi, potong, tempelin di badan manusia, itu enggak, itu aneh. Jadi kepala itu tuh kayak nyatu sama badan, yang ada itu aneh, dan itu serem banget, kata si Mas Johan. Dir, kok mereka jadi kewan-kewan gini, kok mereka jadi hewan-hewan binatang, begini dir, makanya aku bilang, kamu tuh jangan ngeliatin mukanya, yuk buruan cepetan, buruan cepetan, nanti sebelum mereka ngejar, kata si Mas Johan. Dir, mereka ngejar dir, iya, mereka ngejar yuk buruan, buruan, lariwan, lariwan, akhirnya mereka berdua, pun lari, sampailah di depan rumahnya Mas Hidir di sana, langsung masuk ke dalam rumah, itu beneran, Mas Johan itu takutnya itu bener-bener takut, gara-gara apa? Semua yang ada di pasar tersebut, itu pada ngerumunin rumahnya Mas Hidir. Mereka itu pada berdiri semua di depan sana, dir, lampu, apa namanya, di ruang tamu itu dimatikan, lampu dimatikan, ngeliat keluar itu jadi kelihatan begitu kan. Dir, itu mereka kok ada di sana semua? Nah, pintu rumahnya, eh bukan pintu, jendela rumahnya Mas Hidir itu, nggak pakai tira ya, nggak ada kordennya. Itu dari dalam ya kelihatan-kelihatan aja gitu. Dir, itu kok mereka di sana semua, dan mereka tuh wujudnya kayak gitu semuanya. Iya kamu sih, tadi udah tak bilangin, kamu jangan ngeliatin mukanya. Dir, aku kan penasaran orang muka mereka kayak gitu, nggak kelihatan, pas tak lihat loh, kok mukanya jadi binatang semuanya, dir, apa yang terjadi? Udah nggak apa-apa. Di dalam rumah, itu kita aman, kita nggak diapapain, itu kayak jadi pelajaran aja buat kamu. Iya dir, iya dir. Nah, apa namanya, si mereka itu, yang berada di luar sana, itu lumayan cukup lama, ada sekitar setengah jam lah. Mas Johan tiduran, terus ngelongok, mereka tuh ada, bahkan makin deket gitu, kayak berdiri di luar jendela, yang pada saat itu, jendelanya itu udah ditutup. Dir, mereka masih di situ, udah nggak apa-apa, nanti mereka pergi sendiri. Nanti mereka, ya bakal ninggalin kita sendiri, kalau udah bosen, udah kamu tenang aja, tenang aja di sini. Akhirnya ya mereka pun, ngobrol-ngobrol lagi. Dir, apa yang kita lakukan tadi, itu sebenarnya apa sih dir? Ya, aku juga nggak ngerti, aku itu nggak sengaja, waktu itu, memang dari, bapak sama ibumu tau, bapak sama ibuku, kayaknya sih nggak tau, kata si Mas Johan. Aku nggak pernah cerita ke mereka, jadi, pada waktu itu, aku SD lah, kata si Mas Johan, aku tuh masih SD. ya namanya, kamu tau sendirilah, kehidupanku, ya mungkin nggak sebaik, di keluarga muhan. Kadang malam itu, aku lapar, banget saat aku lapar, itu aku suka, keluar sendirian, kata Mas Sidir, kesana aku keluar, loh kok pasarnya rame, begini, kok banyak orang jualan, ya tapi ya namanya, aku lapar, aku nggak ngeliatin, ke arah mereka gitu, tak anggapnya, hal itu tuh, hal yang normal aja, biasa. pas aku jalan, sampai ujung, itu ada nasi goreng, disana geletak, sama ada minumannya, seperti yang kita makan tadi, dan, kamu tau, tak tungguin disana, mungkin ada sekitar satu jam, nggak ada yang ngambil, akhirnya tak makan, kata si Mas Sidir. Aku deketin kesitu, tak makan, tak kirain nasi gorengnya, itu udah adem, ternyata nggak, masih anget, yaudah tak makan, terus tak minum, begitu selesai, aku pulang, dan saat aku pulang, itu yang pertama kali, aku ngalamin itu, sama dengan malam ini, kamu ngalamin, karena aku bingung, itu nasi goreng, itu punya siapa, akhirnya aku jalan, jadi penasaran, perut juga udah kenyang, udah nyaman kan, tak liatin muka orang-orang, di pasar, awalnya mereka itu, muka-muka manusia biasa, cuman ya, seperti yang kamu lihat, mukanya itu nggak jelas, nggak kelihatan, eh begitu, pindah ke itu, kayak gitu, jadi seperti itu, pas awal aku itu, langsung lari, beneran lari, karena takut, begitu aku lari, sampai rumah, buka pintu, masuk mau nutup, itu aku kaget, semuanya itu udah di belakang, sama kayak tadi, kata si mas Kidir, udah langsung tak tutup, aku kan tidurnya di sini, kata si mas Kidir, mas Kidir itu tidurnya di ruang tamu, di tikar tersebut, itu bener-bener aku itu ketakutan, sumpah waktu itu, aku ketakutan, bapak sama ibunya itu di kamar, gitu, itu mas Kidir, ya, menceritakan hal yang, serupa, yang dialami oleh mas Johan, malam itu, kalau di pasar itu, memang aneh, memang anehan, sampai sekarang, aku juga nggak tahu, kok bisa seperti itu, ini kan malam minggu ya, malam minggu itu, mereka dagang kayak gini, nanti malam-malam tertentu, misalkan malam Jumat, tapi nggak setiap, malam Jumat, mereka itu, kayak ada semacam ritual, kayak semacam ada karnaval disini, jadi semua pedagang-pedagang itu, setiap malam Jumat, ini tuh disini tuh merah semua, kata si mas Kidir, meskipun, mas Kidir juga menjelaskan, orang-orang yang lewat malam disini, mereka nggak ngeliat apa-apa, cuma aku doang, kata si mas Kidir, disini tuh merah, gara-gara apa, mereka tuh datang pada bawah obor semuanya, nanti mereka tuh akan berkeliling, itu tengah malam, jam 12 malam, mereka ngelilingin ini pasar, berapa kalilah aku lupa, karena waktunya lumayan cukup lama, dan nggak putus-putus barisannya, kata si mas Kidir tadi, nggak putus-putus, itu nyambung terus, dari mulai jam 12 malam, sampai kurang lebih sekitar jam setengah tiga, kamu nggak keganggu, kalau misalnya malam Jumat kayak gitu, nah itu dia, aku kadang ngelihat, juga kadang enggak, kata si mas Kidir, itu ada, kadang enggak, maksudnya gimana dir, maksudnya tuh begini, misalnya aku ngeliat, wah itu udah mulai nyala nih, obor-obornya atau apa, cuma obor itu tuh nggak masuk ke rumah ini, jadi aku cuma ngeliat di kaca doang, warna merah, tapi cahayanya tuh nggak masuk ke dalam sini, kata si mas Kidir, wah setak lihat, wah itu banyak gitu kan, banyak, terus nanti, berapa menit aku kesana itu sepi, aku ngelongok lagi, itu ada lagi, maksudnya tuh kayak gitu, putus-putus, kata si mas Kidir, awalnya ya aku ketakutan, cuman, ya aku mau gimana lagi, aku tidur di sini sendirian gitu kan, waktu itu, udahlah, aku langsung ambil begini, cuman dari situ aku jadi tau, oh ternyata setiap malam ini tuh, mereka begitu, muter keliling pasar, rombongan itu, dengan muka yang bentuknya tuh, aneh-aneh begitu ya, sampai itu, ya awalnya aku menemukan nasi goreng disana, tapi beneran dir, nasi gorengnya itu tadi enak banget dir, kamu kan makan nasi goreng, kayak gitu tuh, sama nasi gorengnya setan kan dir, iya nasi gorengnya setan, kata si mas Kidir, tapi kenyang, kata si mas Kidirnya gitu ya, iya si dir emang kenyang, dan enak banget, ini nggak apa-apa dir, nanti perut kita, nggak apa-apa sih, selama ini, nggak terjadi apapun, nggak ada masalah apapun, mereka pun begadang, sampai tengah malam, nah saat tengah malam, itu terdengar ada suara keributan, keributannya itu kayak semacam orang berantem, kayak orang nangkep maling, woi woi woi, ke sana-ke sana, ada yang ngomong seperti itu, kata mas Johani itu kan penasaran, dir, itu apaan dir, udah, itu biarin aja katanya, biarin aja, biarin aja, namanya pasar ya, suka ada aja yang seperti itu, udah tidur-tidur, akhirnya mereka pun tertidur malam itu, keesokan paginya, semuanya baik-baik aja, si mas Johan itu diberikan sarapan, diberikan sarapan, sekitar jam 6 pagi, mereka sarapan, nah sekitar jam 7, mas Johan pun akhirnya pamit, permisi pulang, ibunya itu, mau mulai, siap-siap nurunin meja, tapi dagangan, ini apa namanya, rujaknya itu, belum digelar di situ, singkat cerita, mas Johan pun pulang ke rumah, begitu pulang ke rumah, jam 9 malam, perutnya itu mules-mules hebat, dan akhirnya itu, terkena diare, ibunya pun langsung, Han, Han, kamu, pasti, habis main dari tempatnya, hidir nih, dari tempat temanmu itu, yang kotor nih, pasti, gak higienis, makanya, jadinya seperti ini, kamu mau makan apa di sana, kamu gak cuci tangan nih, itu kan pasar, banyak, kumannya, banyak ininya, kata ibunya mas Johan, mas Johan sendiri, ya menolak itu, karena apa, mas Johan itu tau, ini bukan itu, tapi ini pasti, gara-gara nasi goreng, ini kata, si mas Johannya, dalam ini, pasti gara-gara nasi goreng, ya berbek-berbek, kayak gitu, sampai seharian, dikasih, apa namanya, obat, obat diare, gitu ya, Alhamdulillah, sembuh, mending, hari Seninnya, itu langsung, ketemu sama Khidir, dir, aku semalam, kok mencret, eh kemarin itu, mencret berat, begini dir, aku juga sama, kata si mas Khidir, aku juga sama, Han, aku mencret, ini baru pertama kali, loh aku mencret, kenapa ya Han, ya, ya gak tau, atau mungkin gini kali dir, kamu gak boleh, ajak-ajak temen, mungkin, ya tapi kan, nasi gorengnya dua, ini mereka ribut, sendiri itu temen-temen, eh kalian lagi ngomongin apaan sih, kalian lagi ngomongin apaan sih, enggak, 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 enggak gitu kan, enggak, 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 kata si ini ya, kata si mas Johan, udah-udah, enggak usah dibahas, enggak usah dibahas, akhirnya sudah, berawal dari yang pertama itu, mas Johan pun melakukan, aksi-aksi selanjutnya, setiap malam minggu, pasti nginep di, tempatnya si mas Khidir, ibunya udah enggak boleh, tapi ibu, enggak apa-apa, bu kok enggak apa, aku janji enggak makan, janji enggak makan, kesana, akhirnya apa, ya kayak gitu, sering melakukan hal tersebut, mas Johan enggak kapok dengan makan, jadi suguhannya itu enggak cuma nasi goreng ternyata, macem-macem gitu, suka ganti-ganti, kadang ada ayamnya, ada apanya, itu dimakan kalau malam hari, dan untuk yang kedua dan seterusnya, mas Johan itu enggak pernah mengalami yang namanya diare lagi, semuanya itu baik-baik saja, dan ya, satu momen, bukan satu momen, satu hal, kenapa mas Johan itu seneng main di rumahnya mas Khidir, meskipun dengan kondisi yang seperti itu, satu memang dapat pengalaman semacam itu, pengalaman aneh yang enggak masuk akal sama sekali, yang kedua, entah kenapa, saat tidur di, ruang tamunya mas Johan, eh, ruang tamunya mas Khidir, mas Johan itu tidurnya itu katanya kayak tidurnya orang mati, enak banget, nyaman banget, tidur begini, deg nempel, itu udah, bener-bener tidur pules, bangun-bangun itu pagi, bahkan kalau pagi dibangunin, itu aduh kok enak banget, kayak gini aku tuh pengen, aduh pengen malam lagi, itu, itu yang bikin ketagihan mas Johan di sana, mas Johan saat di rumah, tidur itu biasa aja gitu ya, kadang gerah, kadang dingin atau apa, nah di rumahnya Khidir, meskipun enggak pasang AC, meskipun rumahnya kecil, seperti, tapi yang namanya gerah enggak, yang namanya dingin pun enggak, udara itu pas nyaman banget buat tidur, betah dilakuin, terus kayak gitu, bahkan sampai, si mas Johan itu SMA, mas Khidir enggak lanjut sekolah ke SMA, mas Khidir itu memilih bekerja, mas Johan itu masih sering main ke sana, dan masih nginep di tempatnya si mas Khidir, sampai, setahun atau dua tahun setelah SMA, itu ada, apa ya namanya ya, pasar itu mau dibangun ulang gitu, dan rumahnya mas Khidir itu kena, dari situ, mas Khidir pun akhirnya pindah rumah, nah saat pindah rumah tadi, mas Johan main ke sana, itu udah enggak ada yang spesial gitu, rumahnya jadi, aduh ini sama kayak rumahku, ya gerah, ya apa, beda banget ya dir saat di sana, iya beda banget saat di sana, dan, ya aku kangen dengan masa-masa itu, kata si mas Khidir, iya dir aku juga, enggak tahu, aku kangen tidur di rumahmu yang dulu gitu, sekarang udah jadi begitu ya, udah jadi ruko-ruko semuanya, ya iyalah udahlah, biarin aja kata mas Khidir, itulah satu cerita dari, mas Johan di Magelang, satu pengalaman yang, ya mungkin susah untuk dilupakan, bersama seorang sahabat yang seperti itu gitu ya, Mas Khidir itu, ya pasti, ya dia orang yang spesial lah, itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya, atas support dan dukungannya, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support, dalam bentuk SuperTanks Kelapa Horror, terima kasih banyak semuanya, semoga semua kebaikan-kebaikan itu, nanti dikembalikan lagi, ke kawan-kawan semua, menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal riski, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya, sampai jumpa di episode selanjutnya, Lapa Horror, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!